Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Tempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia mencari bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, tunjukkan bakatmu. Sudah ada Wilda dan Enrique, kita mau tanya pendapatnya tentang kasus yang lagi rame di ajang Miss Supra Nasional. Bukan Supra Nasional, aku tukar-tukar ya. Ada video artikelnya, kejadiannya. Coba ini adalah saat kreatif direkturnya dari Kronologi Andrisley, petinggi Miss Supra Nasional, Hina Republik Indonesia, Hinda Indonesia, hingga minta maaf. Kalian memahami kejadian ini itu sebenarnya apa sih kalau dari sudut pandang kalian? Apa sih yang terjadi? Ya kalau aku sangat disayangkan ya sih, karena disini dia juga beliau seorang salah satu petinggi. Kamu pernah ketemu sama dia? Sering, sering. Ya dia baik, dia juga ngasih arahan ke kita-kita apa yang harus dilakuin selama karantina seperti apa. Tapi ya balik lagi ya ke namanya juga speed, apa namanya dia kayak insiden ya. Bisa dibilang insiden dan memang lagi tidak baik lah gitu. Apes lah gitu bahasanya dia. Karena bocor suaranya dia. Ya gitu kan, tapi ya memang sangat tidak dibenarkan. Kita juga udah ngomong personal, kami sangat kecewa. Oh kamu mau ngomong? Iya kita DM, akhirnya dia minta maaf. Udah berbicara seperti itu, saya bilang negara mana sih yang gak marah ketika dikatain seperti itu gitu. Terus it doesn't matter you talk about the people or the country. Of course everyone will be angry if you say that to our flag, especially our country. Sebagai sebuah bangsa ya, dia bilang Indonesia walele gitu ya kan. Kalau kamu sendiri yang pernah ketemu sama Andre? Aku pernah ketemu sih di sana. Pas kejadian ini kamu DM-an juga gak sama dia? Oh enggak sih, aku gak gitu deket juga sama dia. Tapi ya maksudnya itu, menurut aku itu sesuatu yang sangat disayangkan ya. Apalagi dia kreatif director dari banyak negara kan, semua negara. Dan dia juga sempat kesel. Dan banyak orang sempat kesel ngelaporin Instagramnya. Jadi Instagramnya sempat down dua kali. Itu juga bikin dia kesel. Pas dia minta maaf ya, Andre-nya sudah minta maaf ya secara ini, secara resmi gitu ya. Terus dia sambil nunjukin kakinya sampai stres gitu, sampai gatel-gatel. Ini permintaan maafnya. Karena mungkin dia juga, apa sih? Dia tuh mungkin karena banyak orang Indonesia yang, ya kita kan bersatu ya, warga 6-2 ini ya. Dia gak tahan kali ya? Gak tahan dia. Sebenarnya ini sih, ada oknum dari mungkin negara tetangga yang, apa namanya, pretended people, Indonesian people gitu. Jadi kayak terbawa suasana, dia juga ngerasa ini pasti orang Indonesia yang ngomongin gue gitu. Padahal kan belum pasti itu orang Indonesia gitu. Karena kan namanya pageant itu kan besar ya, dari seluruh negara. Ada aja negara-negara tuh yang iri dengan negara kita, jadi gimana caranya supaya bikin negara Indonesia tuh image-nya jelek di mata dunia. Jadi tuh ada fake account dari negara. Iya, jadi tuh bener-bener untungnya ya kita pageant lovers ya, kalau kita kan nyebutnya pageant lovers ya. Indonesia juga dari petinggi-petinggi kita juga kasih tahu kalau kita tuh harus aware menggunakan media sosial. Dan saya sangat respect sama orang-orang yang menggunakan akun asli daripada fake gitu. Jadi ya, the power of media sosial juga, jangan gampang terpancing juga. Ya namanya kita hidup di negara yang bisa mengutarakan pendapat ya. Jadi gunakanlah media sosial dengan wise. Karena ini juga salah satu kekuatan Indonesia dengan bangsa yang besar, itu juga potensi vote untuk berpartisipasi di ajang itu juga gede gitu ya. Nah Enrique sendiri ya, aku tanya nih. Kalau kamu pas di ajang, ah kalau si Gandhi sempat tuh posting di Instagram-nya. Bilang katanya, ah disana itu ada lah banyak kecurigaan. Ini ada nih yang pemenang di tahun sekian, gak pernah ikut rehearsal, tiba-tiba menang. Kok bisa gitu ya, mencurigakan banget. Ada juga nih kegiatannya, kok kayaknya cuma fitting, pemotretan, makan, tidur. Itu repeat, benarkah seperti itu Enrique? Sekarang berikutnya di kemana-mana, tetap di Rompi. Terima kasih.